Fenomena ribuan ikan yang meloncat ke daratan kembali terjadi. Fenomena langka ini terjadi di pantai Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga tampak berbut memungut ikan yang meloncat ke daratan. Oleh warga sekitar, ikan yang meloncat ini biasa disebut dengan ikan cireng. Banyak yang mengaikkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan pencana alam. Menurut salah satu warga, jumlah ikan yang meloncat ke daratan berjumlah ribuan. Namun ikan jenis cireng kurang laku dijual di pasaran karena banyak durinya. Namun warga tetap mengambil ikan untuk dikonsumsi sendiri. Meskipun kerap kali dikaitkan dengan fenomena alam atau terjadinya bencana alam, namun warga tidak merasa khawatir dan hal tersebut sudah biasa bagi warga pesisir pantai. Namanya Jawa cekong. Cekong, kalau Indonesia apa itu? Pirang-pirang. Itu buat apa itu, ikan apa itu yang bisa dipakai? Ada cetensi, kadang-kadang dipur itu, ikan itu. Bapak juga ikut ngambil, Pak? Sering, ya. Emang ini timbulnya baru ada lah satu setengah bulan lah. Oh gitu. Memang ini kejadian ini baru pertama apa memang sebelumnya pernah terjadi, Pak? Dulu pernah, tapi nggak begitu. Mesti payu-payu gitu, Pak. Tapi cepat hilang kadang-kadang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang menyatakan jika fenomena ikan naik ke daratan tidak ada kaitan dengan bencana alam. Menurutnya hal itu terjadi lantaran adanya peralihan musim dari musim panas ke musim penghujan. Sekarang sempat ada kejadian ya di Pantai Carita, ada laporan kalau ada ikan itu naik ke darat ke pantai. Jadi setelah kami dalami, setelah kami analisa bahwa kejadian itu garis bawahi tidak ada kaitan kerat dengan masalah bencana gitu kan. Hal itu terjadi karena memang itu fenomena alam sehubungan dengan peralihan musim, dari musim kering ke musim penghujan. Pihak BPBD menghimbau kepada masyarakat terkait masa pergantian musim ini karena biasanya akan turun hujan lebat dengan disertai angin kencang. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.